Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelas 6 Khususnya semoga selalu dalam keadaan Sehat walafiat Selalu semangat dan istiqomah belajar Kembali lagi bersama Kanova SBDB 2 Seni Musik Kita akan belajar Terkait Dengan bermain alat musik Ensemble tradisional Baik teman-teman ini adalah Teori yang nanti Akan teman-teman pelajari Pengertian musik ensemble Itu adalah suatu kumpulan musik Berdasarkan kamus musik Ensemble Rombongan aktivitas alat musik dengan jenis aktivitas Seperti yang tertera dalam identitasnya Apa maksudnya Yaitu Istilah lain dari musik ensemble Bermain musik secara berkelompok Dengan memakai sebagian alat musik khusus dan membawakan Lagu-lagu musik serta menurut tipe alat musiknya Jadi Bermain musik berkelompok Dengan menggunakan alat musik yang Yang khusus Biasanya Dengan alat musik tradisional Ataupun modern Pergabungan Yaitu menurut Jenis-jenis musik ensemble Berikut ini terdapat tiga jenis musik ensemble Ya ini sebagai berikut Musik ensemble sejenis Musik ensemble sejenis Yalah Bentuk pengajuan musik ensemble Dengan memakai perlengkapan musik sejenis Contohnya yalah Ensemble recorder Contoh Kalau di sekolah kita Biasanya menggunakan alat populer Yaitu pianika Semuanya menggunakan pianika Musik ensemble campuran Musik ensemble campuran Yalah bentuk pengajuan musik ensemble Yang memakai sebagian jenis alat musik Contohnya yalah Gitar Recorder Pianika Triangel Simbal Dan tamborin Nah berbagai alat musik yang berbeda-beda tadi Kita campurkan jadi satu Sehingga menjadi musik ensemble Campuran Nah teman-teman nanti Ketika kita tidak Apa Virtual Insya Allah kita akan Mainkan alat musik ini Secara Berkelompok Lalu Selanjutnya Selanjutnya Sebentar Yaitu ensemble melodis Nah apa itu ensemble melodis Alat musik yang digunakan Untuk membawakan Susunan irama Yang disebut dengan Melodi lagu Contohnya Yalah piano Recorder Pianika Biola Trompet Tamborin Serta harmonika Berarti Alat musik melodis Adalah alat musik Yang mempunyai nada Teman-teman Mempunyai nada Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Seperti itu Lalu Lalu ensemble ritmis Ensemble ritmis Yalah alat musik yang digunakan Untuk menata musik Sebuah lagu Contohnya Yalah tamborin Drum set Triangel Gong Serta gendang Dia untuk Mengiringi Atau rhythm session Semacam Alat musik Ritmis Alat musik ritmis Itu semacam Apa namanya Drum Tata cara memainkan Alat musik Terdapat beberapa Tata cara memainkan Alat musik Ensemble Antara lain Dipukul Contohnya Yalah drum Bongo Gendang Serta saron Nah Di petik Contohnya Yalah gitar Serta kecapi Lalu ada juga Yang ditiup Contohnya Yalah trompet Troling Serta Klarinet Digoyangkan Ataupun diketarkan Contohnya Yalah angklung Nah angklung ini Tergolong alat musik Tradisional Teman-teman Lalu ada Digesek Contohnya Yalah Biola Rebab Serta selo Atau Bisa juga Kontrabas Itu juga bisa Digesek Nah teman-teman Nanti bisa Mempelajari Secara teorinya Lalu teman-teman Bisa mengembangkan Sendiri Bagaimana Pengertian Alat musik Tradisional Dan alat musik Modern Nah ini Perbedaan Perpaduan Antara Dua alat musik Yang Sebenarnya Serupa ya Teman-teman ya Tapi memang Tak sama Nah mungkin teman-teman Begitu saja Pembelajaran kita Teori Alat musik Tradisional Ensemble Dan modern Semoga Nanti teman-teman Kita bisa Mempraktikannya Atau kita bisa Mengolahnya Secara live Secara langsung Dan Kita bisa belajar Secara langsung Juga Jangan Kesehatan Teman-teman Selalu istiqamah Belajar Ardekatan Dari Panofa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.